Demokrasi Pengertian demokrasi Demokrasi merupakan paham dan sistem politik yang didasarkan pada doktrin power of the people Artinya, kekuasaan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat Maksudnya adalah, rakyatlah pemegang kedaulatan tertinggi dalam sistem pemerintahan Sedangkan pengertian demokrasi ditinjau dari segi bahasa atau etimologis Demokrasi terdiri dari dua kata yang berasal dari bahasa Yunani Yaitu demos yang berarti rakyat Dan kratein atau kratos yang berarti kekuasaan atau kedaulatan Jadi secara bahasa, demos kratein atau demos kratos adalah keadaan negara Dimana dalam sistem pemerintahannya, kedaulatan berada di tangan rakyat Kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat Dan menurut pendapat para ahli, salah satunya menurut Apan Gopar tahun 2000 Yang memaknai demokrasi dalam dua bentuk Yaitu pemaknaan secara normatif dan empirik Demokrasi normatif adalah demokrasi yang secara ideal hendak dilakukan oleh sebuah negara Sedangkan demokrasi empirik adalah demokrasi yang perwujudannya telah ada pada dunia politik praktis Demokrasi empirik dianggap diterima oleh masyarakat Karena dirasa sesuai dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat selama ini Nah, jadi pengertian demokrasi itu dapat disimpulkan sebuah kekuasaan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat Dan rakyatlah pemegang kedaulatan tertinggi dalam sistem pemerintahannya Nah, itu pengertian yang kedua Sejarah dan perkembangan demokrasi di Indonesia Indonesia merupakan negara yang demokrasi Demokrasi yang saat ini dipahami di Indonesia merupakan bagian dari pengaruh konsep demokrasi modern Sejak awal kemerdekaan sampai dengan era reformasi Demokrasi mengalami perubahan dan corak yang berbeda Praktek demokrasi berdasarkan undang-undang dasar mengalami perkembangan dari masa ke masa Pertama, masa Republik Indonesia I Yaitu, masa demokrasi yang menunjolkan peran parlemen Serta partai-partai yang pada masa itu dinamai demokrasi parlementer Yang kedua, masa Republik Indonesia II Yaitu, demokrasi terpimpin yang dalam banyak aspek telah menyimpang dari demokrasi konstitusional Yang secara formil merupakan nandasannya Dan menunjukkan aspek demokrasi rakyat Ketiga, masa Republik Indonesia III Yaitu, masa demokrasi Pancasila yang merupakan demokrasi konstitusional Menunjolkan demokrasi presidensil Masa ini berakhir bersamaan dengan Orde Baru Yang kemudian demokrasi Indonesia memasuki era baru Yang disebut dengan era reformasi Yang diawali dengan adanya Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 Dengan menonjolkan kebebasan berpolitik yang lebih nyata Dan penguatan sistem presidensil Sedangkan menurut Sue Hino Masa-masa dianduknya sistem demokrasi di Indonesia Terbagi menjadi empat Yang pertama, tanggal 18 Agustus 1945 sampai 14 November 1945 Indonesia menganut demokrasi konstitusional Yang kedua, 14 November 1945 sampai 5 Juli 1959 Indonesia menganut sistem demokrasi liberal Yang ketiga, tanggal 5 Juli 1959 sampai 21 Maret 1968 Indonesia menganut sistem demokrasi terpimpin Yang keempat, 21 Maret 1968 sampai dengan sekarang Berjalan hingga berakhirnya pemerintahan Orde Baru 1998 menganut sistem demokrasi Pancasila Nah mungkin itulah sejarah dan perkembangan demokrasi di Indonesia Dari masa ke masanya selalu mengalami perubahan Yang ketiga, implementasi demokrasi Pancasila Era reformasi sebagai perwujudan kedaulatan rakyat Implementasi demokrasi Pancasila Terlihat pada pesta demokrasi yang diselenggarakan setiap 5 tahun sekali Dengan diadakannya pemilihan umum baik legislatif maupun presiden dan wakil presiden Terutama di era reformasi ini Aspirasi rakyat dan hak-hak politik rakyat dapat disalurkan secara langsung dan benar Serta kedaulatan rakyat yang selama ini hanya ada dalam angan-angan akhirnya dapat terwujud Selanjutnya Yang keempat, kebijakan-kebijakan dalam sistem demokrasi Yang pertama, ciri-ciri pemerintahan yang demokrasi terbagi menjadi empat Yang pertama, adanya keterlibatan warga negara atau rakyat dalam pengambilan keputusan politik Baik langsung maupun tidak langsung atau perwakilan Yang kedua, adanya persamaan hak bagi seluruh warga negara dalam segala bidang Yang ketiga, adanya kebebasan dan kemerdekaan bagi seluruh warga negara Yang keempat, adanya pemilihan umum untuk memilih wakil rakyat yang duduk di lembaga perwakilan rakyat Kemudian, kebijakan-kebijakan dalam sistem demokrasi yang kedua ada prinsip-prinsip demokrasi Menurut pendapat Al-Madudi yang dijuluki Soko Guru Demokrasi Menurutnya, terdiri dari Kedaulatan rakyat Pemerintahan didasarkan pada persetujuan rakyat Pemerintahan mayoritas dan perlindungan hak-hak minoritas Jaminan hak-hak asasi manusia Pemilu yang bebas dan adil Persamaan di depan hukum Perlindungan hukum Pemerintahan dibatasi oleh konstitusi Penghargaan pada keberagaman Penghargaan terhadap nilai-nilai demokrasi Kemudian, yang ketiga, ada asas pokok demokrasi Yang pertama, pengakuan partisipasi rakyat dalam pemerintahan Misalnya, pemilihan wakil-wakil rakyat untuk lembaga perwakilan rakyat secara langsung Umum, bebas, dan rahasia serta adil Yang kedua, pengakuan hakikat dan martabat manusia Misalnya, adanya tindakan pemerintah untuk melindungi hak-hak asasi manusia demi kepentingan bersama Lima, unsur penegak demokrasi Unsur penegak demokrasi terbagi menjadi tiga Yang pertama, negara hukum Istilah negara hukum identik dengan terjemahan dari restrat dan the rule of law Konsepsi negara hukum mengandung pengertian bahwa Negara memberikan perlindungan hukum bagi warga negara Melalui pelembagaan peradilan yang bebas dan tidak memihak Dan menjamin hak asasi manusia Istilah restrat dan the rule of law Yang diterjemahkan menjadi negara hukum oleh Muhammad Mahfud MD Pada hakikatnya mempunyai makna yang berbeda Istilah restrat banyak dianut di negara-negara Eropa Konstinental Yang bertumpu pada sistem civil law Sedangkan the rule of law banyak dikembangkan di negara-negara Anglosakon Yang bertumpu pada common law Civil law menitik beratkan kepada administrasi law Sedangkan common law menitik beratkan kepada judicial Kemudian yang kedua, masyarakat madani Masyarakat madani dicirikan dengan masyarakat yang terbuka Masyarakat yang bebas dari pengaruh kekuasaan dan tekanan negara Masyarakat yang kritis dan berpartisipasi aktif Serta masyarakat egaliter Masyarakat madani merupakan elemen yang sangat signifikan Dalam membangun demokrasi Sebab salah satu syarat penting bagi demokrasi adalah Terciptanya masyarakat dalam proses-proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh negara atau pemerintahan Kemudian yang ketiga Inspirasi struktur politik dianggap sebagai salah satu unsur yang signifikan terhadap tegaknya demokrasi Inspirasi struktur politik Terdiri dari partai politik Kelompok gerakan Dan kelompok penekan atau kelompok kepentingan Mungkin sekian Kurangnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selanjutnya kita bahas mengenai sistem pemerintahan negara